Mereka beranggapan pada satu feeling Bahwasannya mereka akan menang Mereka akan membalas kekalahan mereka Bahwasannya aku tidak seperti yang lain Kalau misalnya kemungkinan menang ini ada 50 Maka akulah yang termasuk 50% itu Kalau kemungkinan menangnya ada 10% Aku yang termasuk 10% itu Oh enggak, aku enggak bisa dibohongin Yang lain bisa jadi lugi Ada orang bilang Bro, lu enggak akan pernah menang deh Iya, itu yang lain, aku enggak Ini yang menjadikan mereka kemudian terjebak dalam ilusi Ilusi, kalau orang-orang Barat bilang Ilusi nyaris menang Jadi itu dibuat ilusi Sehingga seolah-olah kita hampir menang Atau menang Kita kira kita menang Padahal di saat itulah kita sudah kalah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi di channel ini Yang ingin terus-menerus menghidupkan Membesarkan Dan memperluas kewarasan Dan cara untuk memperluas kewarasan Adalah terus-menerus membangun kesadaran Dan Alhamdulillah Penggawa kewarasannya Pada Session ini adalah Ustadz Felix Shaw Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan menarik Waras itu ternyata berkaitannya dengan non-fisik Bukan dengan fisik ya kayaknya pak ya Ada dimensi fisiknya dan non-fisiknya yang jauh lebih Makanya orang yang waras jauh lebih sehat Iya bener Orang yang waras jauh lebih sehat Meskipun dia tidak sehat Dia bisa tetap waras Karena kesehatan hakiki itu Itu sih mentalitas Iya Tapi begitu orang sudah tidak waras Biasanya gak sehat Iya Psikosomatis Nah itu sebabnya Sebagian orang mengatakan Kalau ada judi online Kalau ada pinjol yang tak terkontrol Sehingga dia tidak mampu mengelola pinjamannya Dan berakibat berjudi online Itu sebenarnya dia Ada tanda-tanda ketidakwarasan Benar banget Karena memang bagi saya secara pribadi Jadi permasalahan itu Kalau kita cuma lihat dari fisiknya Itu kita akan selalu misleading Tapi kalau masalah itu kita lihat pada Yang non-fisiknya Itu lebih mudah untuk kita jelasin Termasuk judi online ini Ada hasil riset Dan Ustadz Felix Sudah membaca juga Itu sangat mengerikan sekali Misalnya dia sebut gini Ini Ini yang mungkin jarang sekali Dikemukakan Algamus Gambling Treatment Dia mengatakan Orang penjudi itu Sebenarnya Dia memproduksi Virus Kejudiannya itu Besar kali Betul Kalau satu orang penjudi itu Dia bisa menginfeksi Tujuh orang Iya Benar Itu bagaimana penjelasannya Yang saya baca itu adalah Bahwasannya ada tujuh orang terdampak Daripada perilaku judi Nah itu bisa jadi adalah Kalau dia punya keluarga Adalah Ibunya Bapaknya Misalnya Istrinya Anak-anaknya Atau teman-temannya Yang paling mudah Pasti pinjem seratus Dia pasti akan minjem Pada teman-temannya Karena judi itu kan Tidak mungkin menang Yang menang itu Cuma satu bandar Artinya Kalau ada orang yang Berjudi Lalu dia mengharapkan menang Itu gak mungkin Karena judi bukan Perusahaan filantropi Iya Nah maka Pasti ada tujuh orang Yang terdampak Yang mungkin yang banyak Yang lebih banyak Yang dipinjem Karena saya yakin Pasti teman-teman Pasti pernah dihubungin Kalau punya teman penjudi Dia pasti pernah dihubungin Gue pinjem dulu dong Nanti gue balikin Kenapa? Karena nagih Nah itu Ternyata bukan hanya Infect terhadap Tujuh orang lainnya Ternyata Delapan puluh persen Penjudi itu Memiliki keinginan Bunuh diri Tujuh sampai Tiga puluh persen Sudah mencoba Mencoba bunuh diri Terus Selain itu Juga Mereka biasanya Bersahabat dengan dua Dan tiga hal yang lainnya Satu dengan alkohol Makanya ada suratnya Maidah itu disebutkan Terus biasanya juga narkoba Betul Terus biasanya juga menjadi Pembohong dan pencuri Biasanya ada tiga itu yang Menyertainya Ada tiga hal yang selalu bersamaan Bahkan orang-orang Barat juga Mengakuinya Sex, drugs, crime Berarti kalau sudah terkait dengan satu Biasanya dia ada temannya yang lain Kalau di Papua beda Apa tuh? Tiga B Tiga B Beer, bar, bor Beer, bar, sama bor Iya Berarti hampir-hampir sama lainnya Sex, drugs, drugs, and crime Ini senantiasa Senantiasa Mereka berteman satu sama lain Dan saya juga baca Penelitiannya bukan hanya itu Tapi Yang lebih mengerikan adalah Ini adalah red flag Buat para perempuan-perempuan Karena ketika orang tuh berjudi Dia akan lebih tendensi Kepada kekerasan rumah tangga Betul HDRT akan muncul Datanya juga ada tuh 53,5% penjudi Itu pasti bercerai Dan kemudian Di sebagian besarnya Pasti ada kekerasan dalam rumah tangga Bener Karena selalu dan selalu Ketika orang berjudi itu Yang rusak otaknya Nah kalau sudah rusak otaknya Ada penelitian tentang Tentang dopamine dan prefrontal cortex Jadi sekarang ini kan Apa ya Racun kita tuh ada di klik Semuanya begitu mudah Jadi ada penelitian yang lain lagi Bagaimana cara mengurangi Supaya kita urai sedikit lebih detail ya Bagaimana mengurangi pemakaian terhadap handphone Itu handphonenya dibuat hitam putih Jadi ketika hitam putih Gak begitu menarik Lalu kemudian ketika kita klik Itu gak bunyi Gak terlalu menarik juga Maka itu mengurangi Konsumsi kita terhadap handphone Masalahnya Sekarang itu literally Kebahagiaan itu di ujung jari Kalau zaman dulu Misalnya ada seseorang Kita inget ketika kita masih kecil Bagi rapor tuh setiap catur wulan Jadi setiap 4 bulan sekali Kita dibagi rapor Eh 4 bulan sekali ya Iya kayaknya 4 bulan sekali 3 kali dalam setahun Jadi 4 bulan sekali Catur wulan tuh kita dibagi rapor Kita udah berusaha selama 4 bulan Disitulah bayarannya Kalau misalnya ada dapet 7 Ada dapet 8 Kita merasa berbunga-bunga Karena kita keluar dopamine di kepala kita Nah tapi sekarang 4 bulan belajar itu Bisa cuma ada nilai aja Itu sudah jadi Contoh nilai tuh diganti menjadi likes Nilai tuh diganti menjadi share Nilai tuh diganti menjadi komen Dan segala macem Jadi bener-bener di ujung jari Sehingga orang bener-bener Akan craving kepada dopamine itu Nah ketika proses dopamine craving ini terjadi Itu banjir dopamine di kepala Karena terlalu banyak yang dikeluarkan Ketika orang scrolling Bisa dapet dopamine Ketika orang kemudian dapet like Orang kemudian berbuat sesuatu yang heboh Bisa dapet dopamine Dan segala macem Maka ketika banjir Penelitianya adalah Prefrontal cortexnya rusak Sedangkan prefrontal cortex Adalah yang membedakan kita Dengan binatang ternak Berarti bener kata Al-Quran Ketika orang-orang tuh Prefrontal cortexnya sudah rusak Maka mereka tidak ada bedanya Dengan binatang ternak Bahkan lebih parah Daripada binatang ternak Karena kelakuannya tuh Ya Contoh kayak gini lah Mohon maaf nih Pak ya Saya agak Contohnya agak ekstrim Anjing ketemu dengan anjing Walaupun anjing bukan binatang ternak ya Sama-sama jantan nih Kalau ketemu berantem Memperebutkan wilayah kekuasaan Artinya kalau anjing Jantan ketemu anjing Jantan berantem Tapi kemudian Kalau kita nih Kalau sudah prefrontal cortexnya rusak Laki-laki ketemu laki-laki Bisa hobi dia Ini bukan berantem dia Malah kemudian dia melakukan hubungan Yang tidak wajar Ini kan karena rusak Karena sudah tidak lagi punya logika Dan segala sesuatu Dia disandarkan pada anggapan Feeling Nah ini yang terjadi Menurut saya secara pribadi Sama dari kayak judi online Sama kemudian Permasaran-permasaran seperti Pinjaman online Ataupun permasaran-permasaran Yang lebih kompleks lagi Seperti LGBT Itu sama persis Karena yang dipakai sebagai Yang dipakai sebagai standar Adalah feeling Bukan sebuah data Karena sudah otaknya Sudah gak mampu berpikir lagi Contoh kayak gini ya Yang menarik pak Contoh ya Saya seringkali Guyonan sama orang-orang Coba lihat tuh Orang-orang LGBT Intinya cuma satu Intinya mereka adalah Yang sudah fakta Mereka bilang salah Yang feeling Mereka bilang benar Fakta disebut salah Feeling disebut benar Ya contoh kayak gini lah Saya lihat Wah saya punya Burung nih Apa benar saya laki-laki ya Ini kan feeling nih Yang sudah pasti Itu udah pasti kan Sudah pasti nih Itu dibilang gak benar Yang sudah fisikal Sudah pasti dibilang gak benar Anggapan Feeling Itu dijadikan sebagai standar Benaran Yang burung nih Tapi gue laki-laki Gue perempuan nih Kayaknya gue feelingnya Berarti yang benar ternyata Yang dibenarkan feelingnya Bukan fisiknya Makanya mereka Ada yang lucu Ada orang-orang di barat sana Mekin meme begini Bagaimana mungkin Dia bilang gitu kan ya Punya burung Tidak menjadikanmu laki-laki Tapi memotong burung Bisa menjadikanmu perempuan Nah ini kan feeling Ini kan sama kayak judi online Mereka beranggapan Pada satu feeling Bahwasannya mereka akan menang Mereka akan membalas Kekalahan mereka Bahwasannya Aku tidak seperti yang lain Kalau misalnya Kemungkinan menang ini Ada 50 Maka aku lah Termasuk 50% itu Kalau kemungkinan menangnya Ada 10% Aku yang termasuk 10% itu Oh enggak Aku gak bisa dibohongin Yang lain bisa jadi lugi Ada orang bilang Bro Lu gak akan pernah menang deh Iya itu yang lain Aku enggak Ini yang menjadikan mereka Kemudian terjebak Dalam ilusi Ilusi Kalau orang-orang barat bilang Ilusi nyaris menang Jadi orang tuh gak bisa berhenti Kalau nyaris menang pak Makanya kata orang Ketika diadakan penelitian Siapa yang paling Bahasa Jawa yang Mesake pak Mesake Antara juara satu Juara dua Juara tiga pak Yang mana paling Mesake pak Yang mau juara Yang juara dua pak Bener Oh Yang juara tiga berkata Alhamdulillah ya Masih juara Yang juara satu Alhamdulillah Aku yang terbaik dong Yang juara dua Mesake pak Karena ini hampir loh pak Makanya janganlah Jadi yang kedua Iya Atau jangan menduakan Betul Mesake Mesake Jadi Nah itu Itu yang kemudian Kita bisa lihat pada Ilusi judi Judi itu dibuat ilusi Sehingga seolah-olah Kita hampir menang Atau menang Kita kira kita menang Padahal disaat itulah Kita sudah kalah Yes Gitu Itu sebabnya Sebenernya ini ada menarik nih Ustaz Pertama yang agak Ininya dulu ya Yang gak seriusnya dulu Pantes Peribahasa Indonesia Sekarang Banyak berubah Gimana tuh pak Kalau dibilang Mulutmu harimau mu Udah gak berlaku lagi Itu dulu Sekarang Sekarang Telunjukmu harimau Iya harimau mu Betul Karena orang banyak masalah Karena telunjuknya Atau jempolnya mungkin pak ya Iya Itu bagian pertama Jadi kehidupan Peribahasa juga berubah Terus yang kedua Ternyata Yang namanya Dopamin tadi Betul ya Dopamin Dopamin itu Akhirnya Memproduksi Berbagai masalah Masalah yang pertama adalah Tindakan impulsif Impulsif Betul Orang yang sudah Kecanduan Dopamin Atau dopaminnya Tak terkontrol lagi Dia akan impulsif Dan impulsif itu Cenderung Tak terkontrol Betul Kekerasan Depresi Orang yang Macem-macem itu Masuk disitu Dan artinya Kalau ditarik lagi Kebudayaannya tuh Hancur gara-gara Impulsifitas itu Bener Itu yang terjadi di Korea Jadi di Korea itu Karena perilaku impulsif Ini kan akibat Kebanyakan dopamine Dopamin ras Ibaratnya Kalau orang Yang guyonan di Korea Itu adalah Kalau mereka pesen Barang hari ini Nyampainya kemarin pak Jadi klik pesen nih Order Harus nyampainya kemarin Jadi harus nyampainya Hari ini juga Atau kemarin Kalau bisa Kenapa? Karena impulsif tadi Dan orang impulsif Pasti tidak pernah Bisa sabar Makanya kalau dikaitkan Dengan Islam Ada yang nanya Ustadz Kenapa Rasul hijrah ke Madinah Itu lebih mudah Menerima Rasul Daripada di Mekah Karena orang-orang Mekah Itu adalah pedagang Pedagang mengharapkan Balas jasa Atau balasan Daripada dagangannya Langsung Saya punya modal 100 Saya bawa ke pasar Sore hari Saya dapat keuntungannya langsung Tapi petani enggak Petani itu adalah Orang yang dilatih Untuk tidak impulsif Seperti Felix Yau IPB pak Jadi saya petani Jadi ketika kita Nanam durian misalnya Atau nanam manggis Karena penelitian saya manggis Itu tanam hari ini pak Kita bisa 5 tahun lagi Baru kita panen Nah ini tidak terjadi Pada orang-orang Di zaman sekarang Yang kemudian semua Dikendalikan oleh perilaku Dopamin ras tadi Ketika mereka enggak Klik Mereka scrolling Bahkan memesan Makanan online Itu semua dopamin semua Karena mereka mendapatkan Hadiah instan Jadi mendapatkan Instan rewards Dopamin enggak salah sih Tapi kalau begitu caranya Habis Dan bukan hanya itu Masalah kita dilatih Untuk semuanya Termasuk pak Ketika saya Saya baca penelitian Melihat Para influencer-influencer Dengan flexingnya itu Itu juga termasuk Dopamin ras Karena kita membayangkan Jadi mereka Jadi orang-orang Mohon maaf pak Di Indonesia Kenapa flexing itu laku Di kalangan influencer Itu karena banyak Peminatnya Karena ternyata Banyak orang yang Tidak bisa kaya Tapi mengandai-andai Jadi orang kaya Feeling lagi balik pak Jadi menjadikan feelingnya itu Sebagai Tuhan akhirnya Kalau ini dibalikin ke judi online Artinya memang Struktur dasarnya itu Sudah mendekatkan mereka Pada permainan judi itu ya Benar Atau judi memproduksi itu Bisa dikatakan Judi online Ini hanyalah infrastruktur Yang muncul Daripada kondisi Yang sudah diciptakan Jadi orang-orang Sudah diciptakan Untuk instant rewards Orang-orang sudah diciptakan Untuk kemudian Kebahagiaan itu Terletak pada materi Bahwasannya mereka Melihat hanya worldly Hanya dunia ini saja Dan mereka menganggap Remeh perkara-perkara Yang bersifat tidak duniawi Jadi mereka memandang Bahwasannya misal Ketenangan batin Adalah sesuatu yang remeh Bahwasannya orang-orang Yang beragama itu Adalah orang-orang Yang ketinggalan zaman Adalah orang-orang Yang tidak layak Untuk hidup di dunia Yang modern dan seterusnya Nah ini yang mengakibatkan Apapun yang muncul diatasnya Termasuk judi online Ini merusak betul Termasuk budaya Termasuk kehidupan Bahkan keluarga Yang sudah terjadi Ibu-ibu dibunuh Sama anaknya Karena anaknya perlu duit Untuk judi Ini sudah terjadi Istri-istri yang dipukul Entah berapa banyak Teman-teman yang kemudian Sudah kehilangan Pertemannya sudah berapa banyak Jadi ini sudah Pidana sudah Perdata sudah Semuanya Artinya kalau kita lihat Kerusakannya ini Ini kerusakan Kompleks Jadi dia bukan hanya Merusak orang yang berjudi Bukan hanya merusak otaknya Tapi juga menjadi Problematika pagi masyarakatnya Dan menyebar Dan kemudian menjadi Mewabah Dia tak sekedar toksik Tapi dia juga jadi virus Betul Yang membuat toksik-toksik yang lainnya Terus ada yang bilang Studi mengatakan gini Robert Lee Fever Dia bilang Justru kebanyakan penjudi Katanya laki-laki Oh iya Karena laki-laki katanya Berani mengambil resiko Dan dengan resiko Itulah kemudian Dia berjudi Betul Dengan seluruh karakter Yang dia harusnya bangun Tidak seperti itu Di masa jahili ya Pelaku judi Juga kebanyakan Laki-laki Dan kita tahu bahwasannya Memang laki-laki kan Hidupnya di publik Dan mereka senantiasa Berkaitan dengan Sesuatu yang bersifat Kayak mencari nafkah Dan segala macem Nah maka ketika Kita melihat perilaku-perilaku ini Memang pasti akan Banyak diriakan oleh laki-laki Karena laki-laki Punya testosteron Lebih banyak Kalau testosteron Lebih banyak kan Orang lebih banyak Gak mikir Mau ngambil resiko Dan segala macem Sebenarnya kalau saya lihat gini Sebenarnya bukan perilaku Mengambil resikonya Itu yang salah Karena kita tahu Bahwasannya perempuan Lebih banyak ngerem Atau lebih banyak mikir Ketika misalnya Melakukan satu hal Dan itu pun juga gak salah Segala sesuatu tuh Baik pada tempatnya Dan buruk pada tempatnya Contoh misalnya kayak gini Misalnya Pak Contoh misalnya Kalau kita lihat ya Pornografi Semua pembelajaran Semua studi Mengatakan bahwa Pornografi itu adalah Sesuatu yang buruk Bagi otak Dan akan merendahkan Daya pikir kita Bahkan berpengaruh Terhadap daya ingat Itu semua orang sudah bilang Tapi yang permasalah Pornografi ini apa Kalau pornografi Hanyalah melihat Perkara-perkara aurot Orang nikah juga melihat aurot Tapi ulama sepakat Bahwasannya hubungan Suami istri Bagi yang sudah menikah Itu bukan hanya Hubungan suami istri Tapi menambah Kesehatan Menambah daya pikir Dan tidak ada Mudorotnya sama sekali Jadi ada Ada ulama yang mengatakan Satu-satunya Jadi di dunia ini Semua yang berlebihan mudorot Kecuali hubungan Seorang laki-laki Pada istri sahnya Itu tidak pernah mudorot Walaupun berlebihan Begitu? Iya Ilmu baru nih Mas Novel Artinya hanya akan Membawa kebaikan Bagi rumah tangga Nah artinya kita bisa lihat Berarti masalahnya Bukan masalah hubungannya Tapi halal atau tidak halalnya Atau gampangnya adalah Hubungan yang seperti apa Jadi bukan dopaminnya Juga bukan resikonya Kadang-kadang sebagai laki-laki Kita harus mengambil risiko Tapi masalahnya Resiko seperti apa Yang harus kita ambil Sebagai seorang manusia Kita harus takut Pada sesuatu Tapi takut yang kayak apa Kita harus punya harapan Tapi harapan kayak apa Kalau penjudi Semuanya jadi salah Karena aktivitanya salah Takutnya jadi salah Harapannya jadi salah Pak Dan curiousnya jadi salah Ini saya mau dalemin Yang tadi itu Flexing Doxing Gitu-gitu kan Betul Itu ternyata Karena dopaminnya berlebihan Betul Dan itu kemudian Kalau didiamkan Dan tidak bisa terkontrol Kita sedang berjudi Dengan karakter Hidup kita Betul Itu bagaimana cara Mengontrol itu ya Itulah Jadi sebagai gini Kalau dikatakan Dikatakan Apa definisi daripada akal Definisi akal Paling mudah Adalah sebenarnya rem Walaupun sebenarnya Tidak sekecil itu Kalau Saya lebih suka Mengatakan bahwa Akal itu kayak pengendaranya Dia yang kemudian menyetir Dia yang meninjak rem Dia yang kemudian Nurani Nurani Hati Nurani atau hati itu Kadang-kadang Bagi orang yang baik Dia bisa dipercaya Karena kata Rasulullah Mintalah fatwa pada hatimu Kalau dia orang baik Bisa pak Tapi kalau fatwanya adalah Orang gak baik Ini saya baru nonton Satu meme tadi Jadi ada satu meme Bila begini Saya adalah seorang Lesbian Jadi ketika saya Berhubungan dengan Pacar saya yang lesbi itu Dia bilang Saya seperti Dekat sekali dengan roh kudus Itu kata dia bukan kata-kata saya Nah artinya Saya bilang Yaudah lah ya Jadi hati nurani orang yang Yang baik Dengan hati nurani orang yang gak baik Ini kadang-kadang gak berbeda Karena kata Rasulullah kan Hati itu kan kayak Kayak dititik-titikin sama tinta Begitu kemudian dia jadi hitam Gak bisa dipakai berkaca Kalau dia adalah sebuah kaca Jadi berkaca itu hanya bisa Kalau kacanya baik Nah berarti Supaya kita tidak nisbi Maka digunakan akal Timbangan akal Nah akal itu tidak pernah nisbi Tidak seperti hati Yang cenderung untuk Kemudian terbolak balik Maka namanya Maka namanya kolbu Asal dari kulub Artinya terbolak balik Kan gitu kan ya Nah berarti pertimbangan yang Paling bisa diharapan adalah akal Tapi akal ini pun bisa dirusak Dengan Homer itu tadi Nah makanya ketika ada orang Ketika dia main judi Dia bukan hanya bermain-main Dengan karakter Tapi dengan hidupnya semuanya Karena karakternya ini Akan berpengaruh pada hidupnya Ada yang kemarin Rame sekali pak Karena saya Seorang yang sering Baca-baca media sosial Ini ada orang yang dipanggilnya Abi dan Umi Jadi diliatin Jadi ada seorang istri Memperlihatkan Chatnya sama suaminya Yang dia bilang Kehidupan kami Tidak pernah lebih baik Kami gak pernah Minta apapun lagi Untuk kepada Allah Untuk kami syukuri Karena semuanya Adalah perfect bagi kami Kami punya rumah Kemudian Suami saya bekerja Pekerjaannya lebih Daripada yang lain Penghasilannya juga begitu Dia punya anak-anak Yang tempat dia bersyukur Tiap hari kepada Allah Sampai suaminya Ketemu judi online Ini orang perfect Dia tidak punya Satupun Ibaratnya Anak broken home ya Ataupun Dia punya alasan Untuk judi Ada kan orang Kenapa lu judi Ya karena-gara Di rumah tuh Istri gue ngomel terus Misalnya Dia gak punya alasan-alasan itu Tapi yet Dia orang yang paling ideal Untuk kemudian jadi orang baik Tapi ternyata Bisa ditarik untuk jadi buruk Dan setelah kemudian dia Jadi judi online Gak perlu waktu lama Cukup 6 bulan Untuk menghancurkan semuanya Dia punya utang miliaran Istrinya kemudian cerai sama dia Lalu kemudian Anak-anaknya kemudian Gak sama dia lagi Orang tuanya kemudian Nganggep dia sudah hilang Karena kondisinya seperti itu tadi Hidupnya hancur Cuma dalam 6 bulan Bangunnya berapa lama? 30 tahun Itu artinya memang Yang tadi Ustadz bilang dari awal Itu judi itu adalah Satu karakter Yang membangun ilusi Betul Dan ilusi itu Ditebar dan disebarkan Sehingga kemudian Dia tidak lagi menjadi orang Yang realistis Tidak menggunakan akalnya Apalagi nurani Betul Dan itu Sekarang terjadi Tanda-tandanya Karena Yang namanya Flexing Doxing Betul Gue itu Lebih keren dari lu Itu terjadi Dan mewabah Nah Bicara tentang ilusi Ini ada beberapa hal yang menarik Biar teman-teman kita Makin paham Untuk bagaimana caranya Kita tuh bisa lepas Daripada jeratan ini Atau Kita minimal melindungi diri kita Penting banget Kita untuk Tahu mana yang diakini Dan mana yang tidak diakini Oke Karena bagi orang-orang di luar sana Ketika melihat Felix Yow Misalnya Dia bilang Felix Yow tuh juga sama Dia terjebak ilusinya dia Dia berilusi ada surga Dia berilusi ada neraka Sehingga dia seolah-olah berbuat Seolah-olah Berdasarkan cuma ilusinya Padahal itu tidak nyata Karena bagi mereka Agama tuh tidak nyata Bagi kita Orang-orang yang judul Itu tidak nyata Karena mereka cuma Berpegangan pada ilusi Nah jadi artinya Sebenernya Yang itu adalah keyakinan Kita juga keyakinan Itu yang kita sepakati Nah tergantung Atau tinggal Keyakinan Mana yang benar sebenarnya Nah kita bicara tentang ilusi Gak usah bicara tentang kebenaran dulu Kita bicara tentang ilusi Ada penelitian menarik pak Jadi ada penelitian begini Ini barusan dilakukan kemarin Ada sekelompok laki-laki Dan wanita Biar adil Biar tidak dikatakan seksis Lalu kemudian Orang-orang ini Diminta untuk siap-siap Pergi ke satu perusahaan Untuk interview Oke Dan perusahaan ini Gak dikasih tau Ini gak settingan Dia diminta untuk interview Lalu kemudian Orang-orang ini Di make up dulu sebelumnya Dan dikasih Codetan panjang sekali Di pipinya Jadi baik perempuan Dan laki-laki Semua yang mau interview Dikasih codetan semua Lalu kemudian Peneliti ini bilang Kami lagi mau meneliti Tentang diskriminasi ya Jadi nanti apapun yang kamu Dapatkan Dan rasakan Ketika kamu lagi interview Tolong kasih tau kami Karena kami lagi mau meneliti Bagaimana diskriminasi orang Terhadap orang-orang yang punya luka Bagaimana rasanya Diskriminasi Diskriminasi Rasis Dan segala macem Nah dia mau ngeliat Gimana kalau ada orang Punya luka Lalu kemudian Apa Yang kalian rasakan Tapi ada plot twistnya Ada plot twistnya Setelah mereka di make up Punya scar Yang kemudian Sangat menjijikan sekali Mereka disuruh untuk ngaca Dan setelah mereka ngaca Mereka liat Waduh Ini jelek banget nih Oh ngeri banget nih Aku gak bisa bayangin lah Kira-kira orang tuh kayak apa Ketika ngeliat aku Tapi ada plot twistnya pak Ternyata yang diteliti Bukan Bukan interviewernya Tapi yang diteliti adalah dia Sebelum kemudian Sebelum kemudian dia masuk Ruan interview Dia bilang Sebentar kita mau touch up dulu Sebentar ada yang sedikit ini Dibersihin seluruh skarnya Dibersihin seluruh skarnya Dia masuk ke ruangan interview Dengan wajah Yang cakep dan cantik Tanpa ada celah sedikit pun Tapi di pikiran mereka Udah jelek banget Jelek banget Karena mereka barusan ngaca Dan ketika mereka interview Balik lagi Dan mereka ditanya Gimana perlakuan interviewer itu Terkadang kemudian Dia bilang Parah banget memang Memang orang tuh ya Melihat semua dari fisik Orang tuh parah semuanya Artinya apa Dia ternyata Melihat kenyataan Sesuai dengan ekspektasinya dia Keyakinannya dia Ekspektasi dia seperti apa Pada kenyataan Itu yang terjadi pada dia Padahal orang tuh Gak tau sama sekali Bahwa dia punya skar Atau codet tadi Nah itu yang terjadi pada orang judi Orang beragama juga gitu sih Karena itu kata Kata Rasulullah Orang beragama itu ajib Ajaib Kenapa Dia senantiasa melihat Masalahnya dengan pisau Benda dia sendiri Dengan mindset dia sendiri Judi online juga sama Dia senantiasa melihat Dan membedah Semua kenyataan itu Dengan mindsetnya Masalahnya mindsetnya dia Itu sesuatu ilusi Jadi berarti bukan Bukan sesuatu pikirannya yang salah Tapi cara mikirnya itu yang salah Bukan pikirannya Tapi caranya yang salah Maka orang-orang judi online Senantiasa pasti akan Dicekokin dulu Dengan bahwasannya Ada orang yang kaya dari sini Ada orang yang berhasil dari sini Ada film dulu God of Gamble Sebetapa kerennya Kita ngeliat Misalnya contoh Nonton gak Pak God of Gamble Enggak pasti Waduh Sayang sekali Kalau nonton itu Tau betapa kerennya Di zaman saya Tahun 90an Itu pake coklat dulu Citaran dikit Itu dulu ada Coyun Fat namanya Kalau itu kayaknya Kenal Sisirnya yang keatas Dia sebelum main judi Dia harus makan coklat Coklat keberuntungan bagi dia Dan setelah itu Dia kemudian Diceritakan begitu herois Ketika bisa menang judi Ya akhirnya saya wajar sih Ketika orang-orang liat Felix Yau Wah ini kayaknya Ada hubungan dengan God of Gamble ya Karena orang-orang Chinese Di portray sebagai Gambling gitu kan ya Karena saya liat Sejarah bener juga Ternyata gamble Sudah ada di Cina 4000 tahun sebelumnya Sebelum Masehi katanya Itu sudah ada Sudah ada gambling Ya wajar sih Tapi setelah portrait itu Image itu Image itu Adalah image yang diterima Oleh anak-anak Dan kemudian ketika Mereka memainkan Dan diiklankan oleh Para influencer Kemarin ada data 80 ribu anak Di bawah 10 tahun Itu terlibat judi online Saya pikir Nggak heran saya Kenapa? Karena pelaku-pelaku Yang menyebarkan Tentang judi online Adalah para influencer game Yang game ini Pasti kemudian Yang nonton adalah anak-anak Dia bilang Wah keren nih Wah apa namanya Ya ada bahasa Judinya Saya nggak sebut pak Karena tadi pasti dipotong Sama tukang judi nih Oh gitu Karena saya sudah dipotong Sama tukang judi Untuk jadi iklan mereka Hah? Iya Dengan pakai AI Oh gitu Jadi kalau diucapkan Pasti dengan AI itu Kepotong Bukannya dipotong Mereka bisa manfaatin Ini jadi kayak Mengiklankan Judinya mereka Nah artinya Ini semua kemudian Ketika Wah ternyata orang itu Bisa dapat Bisa dapat kekayaan Karena judi Nah itu di kepala anak Sudah tertanam 80 ribu anak-anak Itu yang ketahuan Saya nggak bisa bayangin Makanya saya selalu bilang Hari ini Ini dihentikan Ini ada berapa Puluh ribu Atau ratusan ribu Orang yang harus kita recovery Akalnya Karena di kepala mereka Sudah mengatakan Menyuruh mereka Untuk judi 80 ribu itu Sebenarnya dari Tiga setengah juta kan Iya Dua koma tiga juta Dua koma tiga juta Itu data yang dirilis Enggak Katanya ada kemungkinan besar Lebih katanya Biasanya Tiga kali lipat Lima kali lipatnya Kalau itu kali Kali tiga aja Dua koma tiga Berarti kan Sembilan 6 koma sembilan Betul Kali tujuh kan Tadi itunya Betul Tujuh kali tujuh Empat puluh sembilan juta Nah makanya Kita nggak tau Seperti apa terdampaknya Tapi ya Pasti banyak sekali Karena kalau Kali tujuh yang terdampak Kan itu banyak sekali Yang harus kita beresin Ada beberapa Akhir-akhir ini Setahun terakhir Ini banyak sekali Jama-jama ketika Silahkan ada yang Ada yang bertanya Ustad Suami saya terjebak Judi online Ustad Rumah tangga kita Di ujung Di ujung tandu Ustad Kita sudah terancam Untuk masalah Ustad Saya kena Apa namanya Kekerasan dalam rumah tangga Kenapa? Karena suami saya tadi Judi online dan segala macam Karena orang-orang sudah Judi online Akan mengorbankan apapun Bahkan yang bukan rumahnya Ada yang sudah gadehin Rumah Mertuanya Tanpa sepengetahuan Mertuanya dan segala macam Ini yang terjadi Maka Sangat sulit sekali Karena bicaranya mindset Kalau orang patah tulang Kita bisa lihat ini Masalahnya apa Tapi kalau ada masalahnya disini Ini gimana anak-anak ini Kalau sudah gede Kalau dia semuanya Sudah mau insan Bisa dibayang gak sih Anak-anak 10 tahun Dia punya HP Terus dia bisa bilang Kalau gue Cuma slot Slot kemudian keluar Menang Temenku menang loh kemarin Dan kita tau Jadi cerita yang terus bergulir Dan anak-anak kan Kalau cerita kan selalu berlebihan Cerita hantu lah Atau segala macam lah Yang gak bener Apalagi cerita Temenku kemarin bisa menang loh Jadi kayak gini-gini Dia kemudian suka dengan judi Besok dia berjudi Dan ini baru Baru sesuatu yang simple Besok itu banyak Banyak judi Yang gak sesimpel itu Ada hal Banyak hal yang kayaknya itu adalah Trading Tapi itu judi Banyak hal itu kayak game Tapi itu judi Dan seterusnya Itu bukan belum pengembangan-pengembangan yang lain pak Iya Jadi kayaknya sekarang Apa namanya Ekosistemnya itu udah hampir sempurna ya Dimilai dari pinjaman Betul Dari pinjol kan Pinjol menurut saya Malah jadi Malah jadi ini ya Apa namanya Perekatnya Perekatnya Betul Jadi makanya kan sekarang Kalau Kemana aja Ini buka youtube Itu satu pinjol Pasti kan Betul Dan pinjol itu sebenernya Saranan untuk masuk dan Kemana-mana ini Bener Kalau ada orang sudah judi Habis duit Dia pinjol Dia gadai Dia melakukan segala macam hal Untuk dapet duit Untuk bisa judi lagi Untuk bisa Taruh duit lagi Nah sekarang Saya mau masuk Di sui ini Ternyata Kalau di agama Itu kan disebutkan Al-Maidah 90-91 Kalau ngomong judi Pasti ada khomr Ya Itu ada logiknya gak disitu Itu sangat logik sekali Pertama Yang dikatakan khomr Menurut penjelasan Daripada Rasulullah Adalah segala sesuatu yang memabukkan Yang disebut dengan mabuk itu apa Hilangnya fungsi akal Itu adalah mabuk Maka kalau kita tarik kepada Hilangnya fungsi akal Maka judi itu termasuk Sesuatu yang menghilangkan fungsi akal Karena yang dibidik oleh judi Adalah bagaimana orang itu Tidak menjadi dirinya sendiri Kita kira Kita tuh manusia Bisa mengendalikan semuanya Padahal kita itu tahu Banyak penelitian yang sekarang Yang orang tuh bener-bener Tidak bisa mengendalikan dirinya Kalau otaknya sudah rusak Jadi dia merasa dia normal Padahal tidak Nah ini yang terjadi Karena itulah Islam Bener-bener memposisikan akal Itu sebagai sesuatu yang sangat utama Dan perlindungan terhadap akal ini Hampir sama seperti Perlindungan terhadap iman Makanya segala sesuatu yang merusak akal Itu pasti dihukumi dengan Seberat-beratnya di dalam Islam Karena kalau sudah rusak akalnya Dia pasti akan berbuat maksiat yang lain Karena tadi kalau prefrontal Kortexnya sudah rusak Maka dia gak ada bedanya dengan binatang Dan binatang Kalau lagi birahi Dia ngeliat ada kemudian lawan jenis Langsung dilakukan Disitu juga Dia gak peduli kalau ada yang lain Bukankah kemudian orang-orang yang sekarang Sudah hampir jadi kayak begitu Mereka sudah gak lagi peduli dengan norma Gak lagi peduli dengan Seperti apa Culture Dan segala macam Mereka kalau mau ya Mereka langsung lakukan Whatever I feel want to do Yaudah langsung lakukan aja Nah itu feeling itu tadi Dijadikan sebagai Tuhan tadi Bukan kemudian akal Padahal orang-orang bilang kan Kayak kemarin Ini kalau kita lembarin lagi ya Tentang masalah akal ini ya Coba pak bayangkan Kalau kita bicara tentang anak kecil Saya pernah nanya pada Beberapa pelaku transgender Saya bilang kenapa kalian promosiin Transgender ini kepada anak-anak Bukankah mereka gak punya konsen Bukankah anda sangat Mendewa-dewakan konsen Kalau saya menjelaskan sesuatu Pada yang gak punya konsen Itu kan jadi paksaan Anda bilang ketika ada orang Misalnya menikah Menikah tuh jadi kayak pelacuran Kenapa? Karena itu di luar konsen Islam tuh adalah agama Yang tidak memperhatikan Konsennya perempuan Tapi kalian berdakwa Berdakwa Kalian itu mempromosikan LGBT Itu transgender itu Pada anak-anak yang gak punya konsen Kok bisa dilakukan seperti itu? Nah Anak-anak ini ketika kemudian Dapet referensi-referensi ini Akalnya rusak Kemarin Kemarin di Instagram tuh Ada anak-anak yang akhirnya Setelah diterapi Dia bicara di depan publik Dan dia mengatakan Kenapa? Saya Ketika masih kecil Saya dipaksa untuk Meyakini bahwa saya itu Bukan sesuatu Seperti fisik saya Dan saya diajarkan Untuk self harm Untuk tidak menyukai diri saya Ada sesuatu yang salah Pada diri saya Padahal gak ada yang salah Nah ini self harm ini Yang paling tinggi Namanya Transability 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 ini Merasa bahwa dirinya tuh Harusnya disable Jadi ketika dia punya Tangan jarinya lima Tapi dia punya perasaan pak Jari saya tuh harusnya gak lima Jari harusnya tiga Maka dia potong dua jarinya Ada yang terkenal kemarin Dia merasa Dia harusnya terlain Seperti orang buta Akhirnya dia Dia pergi ke dokter Untuk dokter itu Membutakan matanya Dan itu jadi pembahasan Jadi rame sekali di Amerika Dan dokternya mau Dokternya mau Makanya orang-orang Aktivis-aktivis Bingung nih Kita harus dukung mana nih Hak pasien Untuk membutakan diri Atau kemudian Hak perlindungan Tandat kesehatan Nah kan sebagai dokter Kita gak boleh merusak orang Iya Tapi kalau dokter bilang Itu maunya sendiri Terus gimana Nah ini kan Kekacauan akibat feeling Maksudnya tuh gini Judi online itu Penyakitnya adalah penyakit disini Di dalam sini Bukan penyakit di luar Daripada kepala Artinya kalau ini dibiarkan Kita contoh misalnya Indonesia Bismillah Kalau dia serius dalam Memberatas judi online Hari ini juga Tadi Bicara sama Pak Novel Katanya Seminggu aja cukup Insya Allah Tapi kalau ini habis Recover ini Seminggu cukup itu Untuk fisiknya Untuk fisiknya Tapi recover kepala Bandarnya itu Macem-macem ya Kita bisa tahu itu Cuman dampaknya itu Untuk direhabilitasi Atau direvitalisasi Masyat itu Itu agak PR sih Makanya ini Mungkin yang paling banyak nonton Ini saya kan adalah Orang tua-orang tua Nah itu Saya melihat Kebanyakan anak-anak itu rusak Itu karena kita izinkan Kita izinkan mereka Punya HP sebelum waktunya Sementara orang-orang Di luar sana mereka bilang Ketika ditanya Kapan waktu yang paling tepat Nung kasih HP pada anak-anak Maka peneliti neurosains itu Mengatakan Tahan selama mungkin Engkau mampu Tidak menyebut usia Tapi Mereka bilang 16 Tapi tahan selama mungkin Engkau mampu Itu artinya adalah Kita tuh ngerusak Anak-anak kita sendiri Kita kasih HP sebelum waktunya Dopamin ras lagi balik tadi Kemudian secara kemampuan Otaknya jadi berkurang Jadi sebelum dia mampu Untuk jadi akil Dia belum bisa balik Karena otaknya rusak Kan kalau balik adalah Aku dia tidak akan mungkin balik Karena sudah akilnya Sudah ada Betul Lebih tepatnya Mungkin gini Akilnya kemampuan Untuk menggunakan akal Tapi otak ini kan Salah satu fungsi Salah satu bagian daripada Akal tuh bisa berfungsi Ini akalnya udah dirusak Karena tadi Saraf-sarafnya udah dirusak Sehingga akilnya Nggak akan bisa bagus Nah ini yang Yang bisa kita lihat Orang tua-orang tua Tolong deh diperhatiin Anak-anaknya Jadi kita tuh Nggak cuma membesarkan mereka Secara fisik Mereka bisa jadi gizinya lebih baik daripada kita Tapi problematikanya adalah Anak-anak ini Sudah mengalami dopaminas Sejak awal Dia sudah ngenal Oh ternyata bisa Klik-klik gini aja Sudah dapet sesuatu yang saya inginkan Dia nggak mau berusaha Dia impulsif Dia nggak mau disuruh nunggu Dia nggak mau disuruh berusaha Dia nggak kenal Kata-kata berakit-rakit Kehuru berenang-renang ketepian Nggak ada Nggak ada Itu cerita masa lalu Karena semuanya bisa Langsung ada di tangan mereka Secepat yang kudapatkan Itu yang paling hebat Betul Nah makanya cara berpikir seperti ini Adalah harus kita sampaikan pada anak-anak Supaya tadi mereka bisa punya Pemahaman bahwasannya judi ini Hanya bagian kecil Padahal rusaknya otak Oke Kalau begitu Strat Strateginya adalah Pertama Membongkar kesadaran Betul Dan menunjukkan Bahwa kerusakan itu Begitu dahsyat Sempurna Iya Dan Menyeluruh Itu yang mesti dibongkar Iya Dan kedua Kita tidak bisa lagi mengharapkan Institusi-institusi resmi Iya Mulai dari diri sendiri Dimulai dari anak-anak Betul Keluarga yang paling dekat Seperti itu Saya secara pribadi Tetap berharap Walaupun mungkin institusinya Bukan yang sekarang Harusnya memang ada institusi Yang dia lebih melindungi rakyatnya Bukan institusi yang cuma Membiarkan aja Oke Kalau gitu dibikin paralel Mulailah dari dirimu sendiri Dan mendesakkan Supaya Kebijakan pemerintah Juga Secara serius Mau menanggulangi ini Betul Jangan terlalu mengharapkan Terlalu banyak Karena kita pasti kecewa sih Karena Sejujurnya pak Kalau saya melihat Track record Ini memang agak sulit sih Karena kita tahu bahwa Pinjol ini bukan hari ini aja viral Ini kan baru viral Ketika ditemukan data 80 ribu anak-anak Di bawah 10 tahun Untuk menggunakan Apa namanya Sorry bukan pinjol Judi online Jadi 80 ribu anak-anak Di bawah 10 tahun Menggunakan judi online Nah tapi Kita ingat Tahun lalu Ini juga pernah viral Dan beberapa tahun lalu Ini juga pernah disinggung Tentang judi online Tapi ternyata Setahun berlalu Yang terjadi Malah tahun 2024 Pusat data nasionalnya Ilang Ini kan Kita mau Aduh Saya tuh melihat gini Tapi Saya tuh melihat Ada gak sih yang serius Kita lakukan di Di negeri ini gitu maksudnya Karena Temen saya ada yang komen Tapi mohon maaf ya pak Ini bukan untuk Bukan untuk menyinggung Tapi cuma untuk Sekadar lucu-lucuan aja Temen saya ada komen Ketika melihat berita PDN bilang datanya Gak bisa lagi di Dikembalikan Terus ada orang-orang Yang bertanggung jawab disitu Terus ada Ada temen yang bilang Sekali lagi ini bukan Untuk menyinggung apapun Tapi untuk dipikirkan aja Dia bilang gini Ini wajahnya ini Orang-orang pegang disket Apa? Ini wajah-wajahnya ini Yang bertugas di PDN ini adalah Bapak-bapak pegang disket Jadi bagaimana mungkin Dia bisa tau tentang Old fashion out of dead Itu meme-meme Di instagram itu Itu Dimana-mana itu Dalam tanda Karena kita pelaku Pelaku di internet Kita tau Betul yang namanya ransomware Itu seperti apa Dan ransomware itu Beda dengan hacking Ransomware itu Harus di klik Nah berarti Ada beberapa orang-orang Yang gak ngerti Bagaimana cara kerja Ransomware ini Kan gitu Atau ada orang-orang Ya kita gak usah bicara Tentang teknologi Ataupun kemudian Tentang keamanan Yang harusnya Tapi ini kan Balik lagi sama Kayak judi online tadi Karena kalo kita berpikir Tentang judi online tadi Kita lalu berpikir Aduh ya Kayak tadi Pak Bebe bilang Bahwasannya Ya kita harus kemudian Mandiri dan jangan Terlalu banyak berharap Karena tadi Kalo kita berharap Kita jadi stres Karena ngeliat PDN aja Itu stresnya udah kayak apa Apalagi Karena yang terjadi dari situ Yang terjadi kemudian Tiga hal lagi Satu Dia akan memproduksi kebohongan Saya bisa atasi kok Ini Datanya udah hilang nih PDN Udah Belas hilang Kalo cyber security bilang Hilang Ini sedang diperbaiki Apanya lagi Sudah hilang Jadi itu kebohongan Terus kedua Kebohongan itu Masif Jadi masif Masifitas kebohongan Itu terjadi Dan kemudian Dia memproduksi kebohongan Atas kebohongan lain Yang ketiga yang paling mengerikan Dia ditopang oleh media Yang meyakini Kita akan selesai Masalah ini Padahal The core problemnya itu The roots of the problemnya Gak pernah diselesaikan Itu tadi Makanya orang Kebanyakan tadi Mungkin karena dopamine lagi Balik lagi Orang tidak mau berpikir panjang Tidak mau berusaha panjang Dan tidak mau untuk Bersabar Dalam menjalani itu semua Ustaz Kayaknya akan Kita undang di podcast ini Itu bagus Karena saya kenal dengan orang Yang kenal sama penyintas Oke Jangan kemana-mana Nanti kita ini Gimana contoh penyintasnya Saya Kemarin ada Ada beberapa penyintas Yang ada cerita Bahwasannya mereka Sekitar Ada yang 15 tahun Ada yang 8 tahun Ada yang Ada yang cuma sebentar Ketika Ngeliatin Tapi saya selalu melihat Ujung-ujungnya adalah Yang Yang membuat mereka itu bisa Selamat Daripada judi online itu adalah Support daripada Orang-orang terdekat Itu yang pertama Yang kedua Karena ini adalah Masalah pemikiran Maka Saya melihat Orang-orang yang akhirnya Berhasil selamat Daripada judi online ini Ibaratnya mereka sudah Selamat dari neraka ini Mereka jadi orang Lebih religius Mereka jadi orang Lebih beragama Artinya ternyata Ya kita gak tau ya Kita mungkin perlu Lebih banyak data lagi Tapi kalau saya secara pribadi Meyakini Karena itu works pada saya Dan works juga pada orang-orang Ketika mereka lebih banyak Belajar agama Mereka lebih sehat secara mental Dan itu bahkan menjadi Rekomendasi pertama Ketika berbicara tentang Penyakit mental yang lain Bukan penyakit mental ya Mungkin masalah kejiwaan yang lain Seperti misalnya LG Atau Masalah kejiwaan yang Sorry Gangguan kejiwaan yang lain Seperti transgender Dan segala macam Ternyata belajar agama itu Pengaruhnya sangat besar sekali Karena kalau Orang-orang zaman dulu Ketika covid itu Terkenal sekali dengan Stoikisme itu Stoikisme itu cuma Sebagian kecil Daripada islam yang saya fahami Jadi ketika orang-orang Itu katanya sudah faham Stoik hidupnya itu tenang Bagi saya secara pribadi Ketika saya faham islam Itu lebih daripada itu Jauh banget Tapi itu bukan Apa tadi Dopamin kan Bukan ya Islam itu memenang Dopamin tetap perlu Tentunya Tapi dalam level yang Karena segala sesuatu itu Yang berlebihan itu Yang bermasalah Atau kekurangan yang bermasalah Tapi kalau pas Insya Allah semuanya oke Teman-teman Kita belum bahas Satu isu lain Tapi itu di channel Di session selanjutnya Yaitu apa Ini semua adalah Bagian dari pertarungan Pemikiran Proses guzul fikri Telah terjadi dan berkembang Kita sudahi dulu Terima kasih Atas kewarasannya Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!